Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Masjid-Masjid V, Fakultas Bedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Perkenalkan, saya Dr. Ghali, Trainer Fakultas Bedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Pada kesempatan kali ini, kita akan peragakan tentang pembuatan surat keterangan sehat dan surat keterangan sakit Surat keterangan medis adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter untuk tujuan tertentu tentang kesehatan atau penyakit pasien atas permintaan pasien atau atas permintaan pihak ketiga dengan persetujuan pasien Surat keterangan medis harus dibuat berdasarkan hasil periksaan dokter yang secara teknis, dokter, relevan, memadai, dan benar serta diinterpatiskan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dokteran yang telah diterima pada saat itu atau state of the art Pembina Sambung Rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sudah nyaman doknya pak? Sudah dokter Memberi salam, Memperkenalkan diri, Dan menyanyikan identitas pasien Perkenalkan, saya Dr. Ghali, Dr. Pasien hari ini Dengan bapak siapa? Pacerin dokter Umurnya berapa pak hajarin? 25 dokter 25 Sekarang alamatnya dimana pak? Saya di Kini Balu, Semarang Di Kini Balu, baik Sekarang bekerja sebagai apa ya pak? Saya karyawan swasta dok Karyawan swasta Untuk pendidikan terakhirnya menopon ya? SMA dokter Sudah menikah atau belum pak? Sudah Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan Dan inform konsen Baik bapak, ada yang bisa saya bantu? Ya dok, saya ini demam dok Oh demam? Iya Sudah kapan demamnya pak? Sudah dua hari yang lalu Sudah dua hari yang lalu Oh demamnya naik turun atau naik terus pak demamnya? Ya kadang naik, kadang turun gitu dok Dak mesti kok Oh siap Sudah diukur atau belum? Baik bapak, untuk selanjutnya Saya akan melakukan pemeriksaan fisik lengkap Kepada bapak Apakah bapak bersedia? Bersedia dok Baik Pemeriksaan fisik lengkap Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi 1. Pemeriksaan tanda-tanda vital 2. Pemeriksaan berat badan dan tinggi badan 3. Pemeriksaan status generalis 4. Pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis Format penulisan surat keterangan sakit Surat keterangan sakit terdiri dari 1. Kop instansi Rumah sakit Puskesmas atau klinik Nama, alamat, dan nomor telepon 2. Judul surat 3. Identitas pasien Yang terdiri dari Nama, umur, alamat, pekerjaan 4. Keterangan sakit 5. Keterangan lama istirahat Mulai dari tanggal berapa Sampai dengan tanggal berapa Identitas dokter Nama, tangan-tangan, SIP Komunikasi menyampaikan hasil dan edukasi pasien Yang dihului dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillah pak, sampai selesai pemeriksaannya Dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi Saya mencinta lagi bapak Terkena demam dingin Dan memerlukan istirahat di rumah Selama paling tidak 3-4 hari Untuk keperluan pengizinan dan lain-lain Saya memberikan surat telangan sakit untuk bapak Apakah ada yang menanyakan? Tidak ada dok Terima kasih ya dok Terima kasih terpaling saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Memberi salam, memperkenalkan diri, dan menanyakan identitas pasien Sekarang saya dokter gali, dokter pedas siang hari ini Dengan bapak siapa? Pak Serin dokter Oh iya, pasien usia berapa? 25 tahun dok 25 tahun Alamatnya dimana pak? Di 103 dok Di 103, baik Bapak pekerjaannya apa sekarang? Saat ini belum bekerja Belum bekerja Pendidikan terakhirnya apa sih pak? S1 dokter S1, sambal menikah belum bapak? Belum Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan Dan inform konten Baik bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau buat surat keterangan sehat dok Oh baik Sekarang apakah bapak ada keluarga? Tidak ada dok Baik Baik bapak apakah ada riwayat sakit dada tinggi? Tidak ada Kalau kencing manis? Tidak ada juga Tidak ada sakit jantung? Tidak ada dok Atau ada penyakit lainnya yang perlu saya ketahui? Tidak ada penyakit apa-apa dok Oh tidak, baik Suratnya untuk peron apa aja pak? Saya mau melamar pekerjaan dok Untuk melamar pekerjaan Ya oke Baik Baik bapak selanjutnya saya akan melakukan pekerjaan fisik lengkap pada bapak Apakah bapak bersedia? Bersedia Oke Pemeriksaan fisik lengkap Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi 1. Pemeriksaan tanda-tanda vital 2. Pemeriksaan berat badan dan tinggi badan 3. Pemeriksaan status generalis 4. Pemeriksaan tes buta warna 4. Pemeriksaan tes buta warna 4. Format penulisan surat keterangan sehat Surat keterangan sehat Terdiri dari Kop instansi rumah sakit Atau puskesmas Atau klinik Nama Alamat Dan nomor telpon 5. Judul surat 6. Identitas pasien Yang terdiri dari Nama Umur Alamat Dan pekerjaan 7. Keterangan sehat 7. Tujuan pembuatan surat 8. Keterangan pemeriksaan fisik Yang terdiri dari Berat badan Tinggi badan Tekanan darah Dan buta warna Tanggal pemeriksaan Identitas dokter Yang terdiri dari Nama Tanda tangan Dan SIP Komunikasi menyampaikan hasil dan edukasi pasien Yang dihului dengan mengucapkan hamdallah Alhamdulillah pemeriksaan selatan saya pak Yang saya temukan memang bapak dalam keadaan betulan sehat Untuk itu saya akan memberikan surat telangan sehat Untuk keperluan yang bapak butuhkan tadi yaitu mencari pekerjaan Apakah ada yang dibuatnya kan? Tidak ada dokter Terima kasih ya dok Terima kasih lakukan kami Semoga selalu Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.